Adanya persyaratan ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Suara nasional diprediksi akan membuat partai politik kesulitan menempatkan caleg mereka di Senayan pada pemilu 2019. Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menilai hal ini membuat tidak ada satupun partai politik yang berada dalam posisi aman. Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menyatakan kenaikan syarat ambang batas parlemen membuat tidak ada satupun partai politik yang berada dalam posisi aman. Titi memaparkan, dengan kenaikan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara nasional, jika dikonversikan dengan jumlah suara, kira-kira mencapai 5 juta lebih suara yang harus diraih agar partai politik tersebut mampu lolos ke Senayan. Namun menurut Titi, hal ini semakin berat, mengingat parpol yang ikut pada pemilu 2019 menjadi bertambah, dan penyebaran suara akan lebih meluas, sehingga tidak ada satupun parpol yang mempunyai posisi aman. Karena sekali lagi 4 persen, sebagai contoh ya, kalau misalnya Kemendegri itu kan sudah menyampaikan DP4 ada 189 juta. Nah kalau misalnya pengguna hak ini 70 persen saja, 70 persen dari 189 juta itu 132 juta sekian. Nah 5 persen dari 132 juta itu sekitar 5 juta sekian. 5 juta sekian diperlukan jumlah yang sedikit. Hanura memang ketika pemilu 2014 itu memperoleh suara 6 juta 5 ratus. Tetapi kan politika itu posisi hanya ada 12 partai politik serta pemilu. Ketika sekarang ada 16 partai politik serta pemilu, konsekuensinya kan dia akan mengambil suara-suara dari partai-partai lama, kalaupun mereka mendapatkan suara. Nah artinya, kalau mereka mengambil suara-suara dari partai lama, akan ada pengurangan suara dari partai lama. Sebagai informasi, bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Pemilu, maka persyaratan bagi partai politik untuk menempatkan perwakilan mereka di parlemen harus meraih suara terbanyak 4 persen dari suara nasional. Hal ini lebih besar dibandingkan pemilu sebelumnya yaitu sebesar 3,5 persen. Dengan adanya syarat ambang batas parlemen ini, menjadi tantangan bagi 4 parpol yang baru mengikuti pemilu, seperti Partai Perlindo, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Garuda. Boya Aditya memberitakan dari Jakarta.